Oke, selamat siang semuanya Selamat datang di sesi guest lecture Apa namanya, dimana kali ini dosennya bukan saya Tapi ada dari industri Mungkin untuk sesi kali ini Kita bakal bahas terkait Apa aja sih yang bisa dilakuin Ketika untuk melakukan game balancing Dan ada juga nanti sesi tambahan Untuk diskusi terkait PED sebagai game developer Dan bersama saya ini ada Pak Theodor Rudata Halim Yang sekarang ini menjabat jadi project manager Dan technical aid dari Redrain Indonesia Mungkin tanpa berlama-lama Untuk Pak Theodor Rudata Halim Waktu dan tempat di perselan Terima kasih teman-teman Sebelumnya perkenalkan nama gue dari Robert Halim Kalian bisa panggilnya Bisa panggilnya kalau disini kok atau pak Ya apa aja lah panggilnya Dari Redrain Studio mungkin Tepatnya Redrain Studio ya Karena kalau Redrain Indonesia kan implikasinya ada di luar lagi Intinya hari ini diubah noma bilus Untuk ngobrol tapi Sebelumnya Untuk awal-awal ini Mungkin materinya gak akan terlalu Ini ya Sebenarnya materinya akan terlalu banyak Karena ya gue juga pernah jadi mahasiswa Jadi gue tau seberapa boringnya ini Jadi sebelumnya gue itu juga aluf di ini Apa G.A.T ya Ini G.A.T semua gak? G.A.T ya Ya G.A.T semua Gue juga aluf di ini Tapi lulusnya 18 ya G.A.T Lulusnya 18 ya G.A.T Lulusnya 18 ya 18 Mungkin boleh ke slide G.A.T semua Itu Itu Perjalanan kalian gue seperti ini Ini kerewatan ya Harusnya ada Binarus Andara Universiti 24 kelas 25 lebih Ya kurangkan ya Mungkin awal awal itu gue Jadi intern Agal pediar bisa rupa Sudah gitu Direkrut Ternak putih Jadi programmer Ya kerja di situ Sebanyak perjalanan jadi saya ini sampai tiga tahun sekarang gue di bawah ini setelah jadi programmer jadi yang yang dibawah ini itu mengajar juga mengajar unity ya kayak yang biasa ajar unity yang basic nah ini sebelum kita mulai kalau dari gua sih yang bagian-bagian ini ya ini kalian bisa lihat sendiri di internet atau dimana gitu itu nggak intinya gini-ginian gamer pasti tahu lah awal-awalnya sebelum mulai sekarang ada yang mainnya gimana sih selain-selain yang ada pintunya apa lagi ada yang masih 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 berarti asumsi gua di sini pada inilah yang majoritas seorang main ML ya pasti gini-ginian harusnya gua nggak kasih tahu ya ini udah udah ngerti lah kalau isiapannya untuk ini ya ada balancing buat yang pvp ya poong kalau pvp kan kayak tadi ya kalau poong tiba ada ya anak kayak apa yang saya nggak tahu game-poong nggak mungkin terus pv kayak ini ya di sini ada ini gak ada pemain hard game nggak di sini kalau ada yang main ya main yang main apa ya ya pokoknya untuk kayak gini-gininya ini sangat sadar ya kayak misalnya mau air burn ring atau terlalu susah atau apa mungkin ada yang Twinkie kalau main OP legend ada yang lupa kalau ada yang bener terus ada hero yang OP ada yang meta kalau meta tuh ada yang bilang istilahnya nih yang most effective technique available intinya yang meta ya aku malu tuh ya mau mau balik geraksin nggak sih ya tunggu ya tunggu ya lalu kalau revamp-nya tuh buat ya gitu lah yang hero-nya di TKI-nya diubah biar beleh itu harus ada pelajarannya sendiri tapi intinya yang bawah-bawah ini mungkin agak lebih industri ya karena kalau kayak aku kan pernah kerja di anuncer rumah buat bikin lokapala ya oba ya jadi yang bawah-bawah ini tuh emang agak susah karena kayak tentuin dari statistik di servernya kayaknya kayak ini yo dikitnya berapa gitu harus ada pelajarannya sendiri tapi intinya game balancing itu gimana cara bikin setiap hero tuh ada trade-off-nya maksudnya mekaniknya tuh gimana dia harus punya kelemahan ya biar bisa di-counter di bawahnya supaya ada satu hero yang terlalu OP kayak busanya kayak main apa ya main Mobile Legends main funny itu kan ada counternya gitu ya siapa counternya nggak tahu ya 10-10 jenis kamu lah nah ini tentunya gue nggak bakal banyak baca pertanyaannya ini lah jadi langsung naik saja nah ini kira-kira ini sebenernya ini ya agak sedikit dengan persetujuan ini udah bisa keluar ya cara kita balancing dulu tuh more or less kayak gini ya jadi setiap skillnya tuh ada ini black protect doang ya kayak deskripsi yang deskripsi yang dibaca player yang nggak di secara kami-kali korang abdulis terus kayak gini-giniannya itu kalau kalian bisa ingin itu balasnya itu yang diubah bisa angka-angkanya kayak gini-ginian semuanya itu yang udah mau perset ada staknya kayak gini-gini nah itu semua bakal ya bakal mengalami lah kalian nanti nanti selainnya harusnya ini ya di Bima itu itu bisa juga sih ini bimaxin aja nah ini nah udah gitu doang sebenernya itu jadi sebenernya untuk game balancing yang sendiri itu kan ada topik yang secara angka itu beda-beda jadi sebenernya nggak ada patokan kayak angkanya segini ini gimana itu tergantung game kalian mau kayak argumennya gitu ya kalau semuanya semuanya jadi game maso kan ya ada juga kan game kasual game yang susah gitu jadi itu semua harus tergantung gamenya itu lagi kan tapi di sini yang penting di sini kan kalian nggak terlihat semua ya berarti yang gimana kita lagi mau fitur swan lagi fokus gua bakal paling naik liposuan ini itu gimana sih kelemangan lain-lain aja nah ini siapa di sini yang udah tahu gaji developer di Indonesia ada yang udah ada sepil-sepil loh sama dosa yang kecil loh siapa ya bila kecil tadi udah tahu dong seorang kecil oke jadi intinya lebih karir ya mungkin topik yang berat buat temen-temen yang mau jadi di crazy rich ya sebenernya pengalaman secara finansial game developer itu emang agak agak enggak berarti enggak ada potensi ya maksudnya ada potensinya tapi enggak semua itu bisa kayak apa ya ibaratnya jangan dibandingin kayak kerja sehari-hari di game set itu bisa kayak terjadi e-commerce gitu ya yang kayak apa namanya mungkin jadi Gw Ken topik gitu itu hal yang dua hal yang akan berbeda jadi siap-siap kalau bisa temen kalian nanti lulus ada yang kerjanya di e-commerce atau dimana programmingnya yang itu dia merik ya siap-siap ngini ya terus udah gitu gini nih eh sampai sini dulu deh sampai sampai ada yang mau nanya dulu Oh ya boleh boleh mau gini ya gini ya rata-rata berapa tak hahaha waduh intinya yang kualitasnya mungkin kalau antas resipi kalau saya jadi tergantung gede studionya gimana ya kalau misalnya gue dulu diantar 4 tuh membernya itu terus kita pas gua kerja itu sama manajemen mungkin 30-40an ya terus kita itu dari gua masuk bukan internet 2017 ya terus yang jelas tahun tuh gua inget-inget gua kerja disitu satu tahun sampai dua tahun kan itu waktu itu harusnya dua tahun kan ya dua tahun yang mau kerja berhasil itu baru touchdown berasal waktu itu tapi dengan cara tahun 2020-an ya 2020 tapi dengan cara ya udah proyeknya gede gitu Mungkin gua sedikit ceri gue pas gua masuk soro itu gua langsung landing di proyek bikin MOBA tuh jadi tahun 2018 gue lulus sudah gitu kan sebenernya pernah install terus pernah part time juga sedentar tapi karena skripsi gue tolong jadi ya biasa skripsi dulu enggak kuat ya habis skripsi selesai masuk soro seluruh ikutan develop MOBA ya gimana kita programmer kalau asal cuma berlima brandem gitu ya karena limited kan ya terus kan ya berlima brandem bikin MOBA itu lah ya agak-agak halu ya kalau anak sekarang bilangnya jadi buat kalian yang belum paham itu ya kan kayak apa ya mobile Legends anggapannya lah gimana hero nya bisa jalan bisa gerak jadi dia terus onlinenya real-time ya gimana ada latensi segala macem blog ngelatasi kayak input pilih dirinya segala macem makanya trampolet itu tuh makanya ribet lah jadi pas gue masuk soro itu ya kayak kalian kan baru lulus gitu kayak tiba-tiba disuruh bikin begini kaget karena pas di kodi-kodi yang pertama itu kayak masih kasarnya kayak di bego-begoin gitu loh kayak standar kodi gue pas di minus itu dimana gue sekarang itu ini ya dulu tuh no life banget jadi kuliah itu kayak upun-upun deh kuliah pulang unity kuliah pulang unity sama main road aja sih temennya maksudnya itu 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 udah itu udah try harder di majoritas angkatan umum gue dulu lihat ya itu segitu nah gimana gue udah udah ngerasa nih disini ada temen-temen kalian yang kelihatannya jauh banget coba tunjukin jauhnya nah itu udah yang kelihatannya ini tuh yang pokoknya itu juga temen-temen kalian bikin game terus gamenya dipamerin terus nah iya itu dulu dulu tuh kayak gitu aja gue sampe kantor itu masih ngakakannya di minusnya gue di atasin lah yang udah merasa bisa-bisa itu ya siap-siap di hampel atau di kantor ya jadi pas gue masuk itu nggak bisa apa-apa jadi gue setiap hari dulu nolain itu pulang kantor minta senior gua minta aja nih sampe kayak jenis 9-10 jadi gue masuk kantor ke jenis 9 pulang kayak jenis 9-10 lagi gitu terus ke posan tinggal pulang tidur besok gitu lagi jadi buat kejar kejar temen-temen buat sisa programmer yang lain yang udah orang industri lah gue disitu kan orang baru sendiri kayak kayak enak kucaci gitu ya kayak kalian udah main MLM mitik kalian sama kalian yang ikut kok kayak elit gitu kayak gitu lah tiba-tiba nah tapi gara-gara itu ya cepet aja waktu itu belajar tapi ya resikonya itu lah ada resikonya itu lah gak bisa ngumpul kan temen itu gak bisa diulangin lagi jadi ya itu lah kalau misalnya kalian kerja di usia lah mau cari ilmu sama mau cari penuh itu harus beras juga jadi awal-awal itu aduh sebut angka ya pokoknya pas gue masuk pertama itu kan gue udah di-verified out magang ya bertangka, bertangka, jadi masuk kerja itu gak stranger ya gak probation lagi langsung karyawan tetap gitu ya itu udah tahun segitu harusnya udah di atas tahun segitu WMR Jakarta berapa ya maka-makan mungkin hampir satu koma kurang dari satu setengah WMR waktu itu ya sekitar segitu mungkin eh jalan di atas WMR waktu itu ya tapi dulu itu gara-gara nge-spikenya itu gara-gara di studionya berinvestasi nah itu agak situasional ya kan gak semua studio yang sendiri itu apalagi studio yang sendiri atau yang dari khas sendiri gitu-gitu jadi agak dibilang objek-objek sih mungkin objek-objek tapi tergantung gua sih karena ada foto banyak juga sih gimana sudah menjawab tem gimana sampai sini teman-teman ada yang mau nanya lain tentang ya kejamain muslim nah awal aja dulu deh untuk cara kerja ya di game studio itu agak berband jadi gak beda gak sih jadi intinya kalian udah pernah di github gitu loh disini sekarang katanya diajarin ya oh ya awal dulu gak diajarin di github yang ke kantor jadi jadi gak gimana cara pakai ini versi kontrol sistem apaan ya dulu gak diajarin jadi bersyukurlah kalian yang sekarang di github jadi kayak komit-komitan gitu biasanya di cek-cekin nama seniornya gak langsung kalian kalau github gitu loh langsung push gak langsung kalau di kantor kayak gitu ya siap-siap aja biasanya hubungannya sama ini kalau dipanggil biasanya gaji ya sebutnya ya jadi ini berat-beratnya hubungannya sama yang bau juga sih kayak apa nih kalau mana junior ya junior programmer baru masuk agak sedikit harus tahu diri sama programmer senior gitu kalau dia bilang kayak gini dia jadi lawan gitu dulu sebenernya ada ini ya ada sama ini sih etik tuh termasuk ini ya common sense ya kalau misalnya dulu tuh ada pernah yang intern tuh pas rabat tuh anak intern tidurkan di sofa terus kayak kayak semua orang kan pada ngeliatin ya ini orang lain pada lagi duduk kan terus dia kira-kira dia tiduran kira-kira kira-kira dia di sofa tuh kayak ini orang apa aja jadi ini kelihatannya sangat sepede ya tapi faktanya ada banyak aja orang yang kurang away kalau posisinya dulu ada juga anak intern yang minta tolong gue ngambilin gojek yang bawah nah makasannya ya itu gue sih gak masalah ya maksudnya kayak oh yaudah gue sih gak tau gue juga capek kan kerja dulu sekalian jalan-jalan gitu cuman yang menurut gue aja kayak gimana ya gimana ya gimana jelasin nih itulah baik-baiknya nanti lah harus bayangin gini-gini lah bayangin kalian disini lah sama siapara sama kalau nggak kalau nggak sama dirimah sama apa aja gitu kayak eh ambilin itu dong ambilin evalata dibawa aja nggak mungkin katanya nah terus sama nih portafolio dari sekarang kalian udah banyak tugas kan dari minus masingan itu disimpen disimpen terus kalau bisa sih agak dipoles biar jadi portafolio dikumpulin disini kalian punya HIO gak? belum disuruh bikin gak sih? disuruh bikin lupa ya kalau dulu jaman gue tuh belum HIO tuh kayak kayak nggak nggak meta ya nggak nggak terlalu terkenal lah ya mungkin boleh taruh di XIO malah malah di zip lah digubur di satu karena ketika kalian memainkan buat item itu kalau gue pribadi gue nggak terlalu nonton CV-nya ya lebih terlalu melihat kalian udah pernah bikin kayak jadi kalau gue secara pribadi gue akan melihat kuantitas over quality-nya kalau kalian udah punya banyak bikin game kayak misalnya game di crush atau misalnya kayak bikin apa sih game yang simple sekarang sih? ya Black Beaver ya Black Beaver sih kalau mungkin anak BRS Master V bikinnya pakai kaki kali jangan-jangan gitu lah eh kalau yang terlihat mungkin Rambun Maskor ya ya gitu-gitu kan lah game-game simple lah game-game yang kasual itu itu menunjukkan kalau ada yang itu nggak one trick party gitu ya jadi nggak cuma bikinnya misalnya game-game itu itu aja tapi 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 ada pemencuali ya nih kalau tiba-tiba kalian bisa bikin protokolnya satu yang hebat banget misalnya oh nih Kak saya bisa bikin Final Fantasy 15 gitu ya 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 gua nggak gua nggak bayar pacat ya gua terima ya nah intinya sih itu ya kalau kalau di setuang waktu ya gue tau kalian pasti di luang waktu maunya main ya coba ya supaya langsung buat coba-coba game yang kalian belum pernah gitu kayak ini deh game ga aja kalian mainnya apa sekarang selain selain game sih deh ya ini deh kalian mungkin bisa bikinnya mekanik game satu stage doang mekanik game art night kalau kalian bisa bikin satu stage kayak art night itu menurut gua di sini programmer semua ga? ada yang tukang gampar artis aja sendiri yang sedih banget ada yang lain ga selain dia? selain tiga ini ga ada lagi? 5 tiga 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 intinya kalau programmer buat programmer itu portfolio nya terserah kalian pake aset apapun kayak kalian pasti pernah dari game gitu bagian-bagiannya udah dari masnya jadi calon-calon dari mas tapi terjelas aja kalau itu portfolio programnya gitu karena kalau loading gua tuh bakalan kalian kasetnya mau bales, mau jelek mau burut-burut yang penting kalian bikin mekaniknya gimana jadi gimana kalau artis beda lagi yang harus dibikin kayak di 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 com ini Kalau 3D2D lah, 3D gratisan di kaya Turbo Speed atau CG Trader, atau biasanya kayak Sketchfam mungkin, atau di Unitas Restore, bisa gitu. Tapi sekali lagi ya, itu kan kalau kaya gitu-gitu akan, udah ngomongin ASP orang lain. Jadi pastiin aja ada disclaimer, kalau itu tuh portfolio-nya ya nge-programming supaya cepet. Terus satu tips lagi kalau bikin porto, bikinnya gak usah game full. Gak usah bikin game kayak ada dulu-nya, setting-nya, Nvidia-nya, terus dari itu resolution-nya berapa. Bodo angkat garis dulu gitu. Jadi kayak gitu-gitu semua udah bisa template ntar. Yang penting karena tuh mekaniknya gak usah ada dulu juga gak apa-apa. Jadi kayak mekaniknya kalau mau belajar gitu. Mekanik bikin game kayak, ya bikin Martnight, atau game Kacap lah yang kalian mau coba bikin, jadi kalau mau belajar udah tinggalin gitu. Kalau mau jadi porto, ya dipoles-poles dikit lah. Gika dipoles-poles mau bikin. Atau yang bekerja sama-sama UI kan ini tipikal banget ya. Kalau programmer tuh kalau bikin UI tuh ada goblok ya. Kayaknya gitu. Kita-kita itu orang-orang yang selalu kotaknya dipakai loading itu bikin UI. Oh gini ya, kotak aja budek gitu. Atau nggak kotak bikin doang, teksnya pake alian udah gitu. Ya saya pasti gitu. 90% temen gue yang programmer gitu ya. Makanya biasanya suka kalau pasang-pasang UI. Dulu di studio itu biarlah programmer gitu ya jangan. Gak usah banyak comment ya. Pokoknya pasang aja. Beri kasih tau mau kape gimana lah. Gini pasang udah gak usah banyak pacot. Ya karena otak coding sama otak art itu kan agak berseberangan gitu. Kayaknya tuh sih. Mungkin sampai jadi dulu deh ada yang mau nyawa gitu ya. Tentang apapun. Kalau designer. Kalau designer berapa sih? Kalau designer berapa sih? Kalau saya pikir sama user nanti. Nah. Oh ini ternyata sih. Oh maksudnya mau portonya. Atau. Kalau portonya sih? Itu lebih kayak kerjasamanya. Terus seringnya kayak cuman kayak. Kalau kayak. Apa yang masuk-masuknya gak apa-apa. Tetapi ini. Spesifiknya. Kerja pasti. Oh di studio. Kerjanya gak kain maksudnya. Game designer tuh. Arturan tadi yang gak kain tadi. Terus kayak gameplaynya kayak gimana. Misalnya bikin mobile gitu. Jalannya pake analog. Itu detail semua harus ya. Jalannya pake analog. Skillnya caranya pakenya gimana. Terus kayak. Yang di kanan skillnya ada di drag atau enggak. Terus ada di pencet toang. Bisa apa aja. Statusnya apa aja kayak hape. Mana. Terus. Luar. Luar sih bukan ya. Pake analog story writer. Pokoknya semua lah. Semua detail gameplaynya. Intinya bikin GDD sih. Ini bikin GDD bener. Intinya cuman bikin GDD. Disini. Slash terbang ya. Bikin GDD. GDD satu ya. Iya. Tapi GDD yang. Gue gak tau deh. Sekarang. GDD yang di belajarin disini gimana. Cuman. Dulu sih gua kalo GDD itu surprise. Hebel banget. Jadi. Pas. Masuk kantor tuh. Agak kaget. Karena GDD nya tuh kayak hape. Ratusan gitu. Itu. Bener-bener kayak. Input tuawak tuh ngapain. Ini ngapain. 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 Menunya satu-satu dijelasin. Option. Mail. Semua gitu. Jadi. Mungkin. Lebih kata detail aja sih. Kalo mau. Bikin GDD nya. Gak. Udah. Oke. Oke. Gak. Temen-temen yang lain. Ada yang mau. Gak usah. Gak usah. Emangnya kayak gini. Bukan minimanya. Jadi jelasnya, Kita bisa kira-kasih. Mungkin wanita diri siapa genos. Sama divisi. Saya bisa, 與 depan. Gak untuk pembedakan. Jadi. Ini tuh bukan hal yang baru. Ayo. Kalau programmer itu sama artisans, korеди atau latarantor ya. Pasti, disini. Enggak. Enggak di kayak gini. Anggi. Susah di mapping aja nih. Kenus. Ngornamnya. intinya ya kalau buat para programmer nih ya programmer itu biasanya paling mungkin bahasa halusnya paling pabu ya programmer pokoknya lu disini kerjain udah kalau artis itu biasanya masih bisa ini menurut gua kurang ini nih atau warnanya kurang ini nih sama-sama artinya dia udah jadi dikasih ke program yang paling kalau sebagai feedback lebih karena feedback player karena programmer itu bias banget gua kalau mau kerjain fitur juga boleh duduk kayak gini ya biasanya pasti sering-sering aduh ini karena gua begini banget kan lebih simpel kalau gini ya fitur ya gue bilang oh fiturnya bisa kayak gini aja kayaknya lebih bagus nih fiturnya padahal bukan lebih bagus biar gua banyak kesalahannya aja jadi itu masih terjadi lah tapi idealnya idealnya sih kita bisa lebih tapi kan manusiaunya semua karyawan ngapa sih maunya gampang kan tapi diskusinya jangan ini jangan jangan ngotot lagi ya kayak negonya ke desainer ya pak ini atau pak ini bisa gini tapi argumen lu juga objektif ya nanti kan playernya ngeliat ini jad ini jangan bilang kan kalau gini codingnya lebih susah itu pak cari latihan tapi kalau kerja sesama ya kalau sesama biasanya programmer tuh berantem sama programmer kalau misalnya saling tipah tinggal pilih aja siapa yang kerja lebih lama ya jadi intinya kalau tipah-tipahan sih kalau gue yang dulu ya gua pasti defaultnya bakal ngalah kalau gue ditipas sama senior gue itu udah pasti gue langsung entah kerjaan gue gimana siapa nih yang ini oh iya ya tapi ya tapi kalau sama lihat ini lihat kalau kalau lihat itu ini apa lihat bulan berpuraan sih apa jam 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 bukan jam tanggal masuk dia ya oh gua masuk bulan ini berapa? bulan Oktober ini baru masuk gitu ya setelah itu hari ini kan tanggal 4 gitu terus misalnya ada yang masuk lagi nanti tanggal 7 Oktober gitu terus kan ya teknik kali kan dia kan dunia gua berarti dong ya ya hahaha kalau misalnya kalau misalnya dia ya komit nih pak kode gua nih gua berantem nih atau menang ya jadi lihat-lihat aja sih tapi sama ini di kantor itu sama programmer lain tuh tuh biasa kan inilah membudilai kan buat kerja tuh berbeda lah sama kalian tuh di sini-sini semuanya sama kalian sama temen di kantor tuh jangan dianggap sama ya jadi kalau kalian bisa aja orang yang temen kalian di kantor itu kayak di belakangnya tuh ngapa-ngapain kalian tau kan harus gue kan jadi itu tuh bahkan orang di kampus aja aja begitu loh jadi itu tuh lebih parah lagi tapi kalau tuh kayak orang yang temennya sejum-jum doang sih ya ya kan hawa sama siang bisa saya bersihin selakunya tapi di belakang kuas iya sih itu anjing tuh ya siapa tau tiba-tiba kan dipanggil aja kamu kata kamu kata ini ya gini-gini dipanggil R&D katanya gini-gini ya besok aku tanda tangan berapa ini saya mampus gitu loh jadi itulah jadi keep professional relationship profesional jadi nggak usah terlalu trash tapi jangan jangan ngajak jangan dulu bilang gini tadi berantemin semua ya nih di Indonesia masuk kantor tanda-tanda semua musuh aja tetep-tetep cari koneksi buat maintain kalau misalnya kalian keluar sih keluar dari kantor baik-baik website jadi suatu saat ditambahin sama dia R&D dulu kan kita kerja bareng mau ini nggak ada freelance atau join studio yang baru buat atau apa ya jadi relasi profesional itu dibedakan dengan relasi yang sama-sama kayak temen kalian tuh gila pokoknya kalau bisa tuh sama orang-orang yang sekarang nih di kelas di kampus nih ya sedikit-sedikit di maintain lah siapa tau kalian butuh gitu karena gua juga pernah dikasih job ya teknik kali dikasih freelance itu dari angkatan bawah gua di GAT juga jadi tidak menutup pemungkinan kayak orang yang kalian pernah auspekt nanti disini sekarang namanya dulu kan namanya BC ya sekarang namanya FL ya ya misalnya kalian FL nih terus ketemu sama anak-anaknya namanya masih sekarang freshman ya ya freshmannya kalian tiba-tiba suatu saat ngasih kalian ketempatan kerja atau apa gitu itu kan pajar itu kan freshman gua dulu aja waktu dia FMP udah nggak tau sekarang namanya apa jadi jadi eh awalnya buat tahun lalu sama tahun standart tuh ya karena dia jadi di input begitu sih terus eh tadi gimana udah belum? udah udah oke oke intinya ini pertanyaan yang bagus karena mostly ada culture shock gitu ya pas kalian masuk itu karena se oke oke nya kalian bersikap atau teknisnya di kuliah ini di kantor tuh hal berbeda kan di kuliah kan nggak masuk jam 9 9 to 5 kan masuknya tuh kayak sekarang 2 jam 2 jam saya bilang tunggu 2 jam lagi gitu kalau di kantor tuh setelah orang kerja 9 to 5 itu kadang-kadang semua ini ya emosi giwa gitu ya gitu ya ditanya kayak apalagi jam-jamnya tuh di atas jam 3 ya udah jam-jam 4, 9, 5 udah orang pada siap-siap mau pulang ditanya kak ini gimana caranya ya supaya orang udah mau pulang ditanyanya mesti ngajarin tuh supaya ya pasti nah mewah orang emosi pasti ya tapi kan harus profesional ya kalau kita kerja itu nggak tiba-tiba kalian maksudnya junior nih jam 4 aduh belum pulang nih udah siap-siap setelah 5 nah kak yang ini gimana caranya bah co2 jadi gitu-gitu lah itu lebih susah dari kelihatannya ya kalau sekarang kan kelihatannya dengan kayak gini lebih lucu tapi percayalah ntar ketika disono udah banyak udah lamper ngantuk capek mesti lembur gitu-gitu ditipas kodingan dengan orang lain kalau junior tuh kalau junior bedanya banyak kadang-kadang kalau gue ya agak kasihan juga ya apalagi orang baru 3 bulan baru 4 bulan 2,5 tahun kayak gue udah kerjain terus dia ngepus gitnya nimpas sebagian gue tuh kayak aduh tapi kalau gue paksain gue libutin kasihan juga orangnya jadi serba salah sih kalau gue enggak tahu kalau ada setiap gimana tapi kalau gue biasanya gue telah di nanya tapi gue raporin cuma karena kan kalau gue gak raporin gue yang disangkat tuh lah gitu jadi gue tetep not buat di kantor oh tadi gue pernah ada ketimbang gini jadi gue percaya kalau naik gitu jadi se-realisis-realisisnya kita kerja mau enak kadang-kadang kayak kayak kalau semuanya kalian lindas-lindas terus di kantor dia cepet sih naiknya sih tapi pasti di kantor tuh semua udah ngomongin jadi kalau di ngomongin di kantor tuh lo gak tahu kelihatannya semua orang bayar-bayar aja tapi di ini pas makan sial tak keluar tuh udah mulai anjir gitu-gitu lah pasti lah gitu terus yang terakhir tuh kalau mau fly itu yang ada tren-tren dari zaman dulu sih yang kalau nge-chat orang tuh pake pp jadi tolong kalau mau kalah matur yang sopan gitu ngebelas email tuh masalah masalah kayak ke kopi email kayak nganyain kak ada slot magam atau program saya berminat untuk ikut dalam bagian dari di belajar filter kayak itu lah kayak ya orang kan bikin minimal yang pesmi itu kalau sopan itu biasa gitu jadi ngebelas itu gapapa tapi soal diterima atau gak aja ya jadi usahain aja kalau misalnya apply kekerjaan itu yang penting ethicsnya yang terlalu brutal-brutal juga mungkin kalau dari gua sebenarnya yang core-nya banget sih gitu doang gua akan mulai dari sekarang ini sekarang juga dari dua ini sejam ini akan suruh buat kalian ada yang mau nanya apa sesudah apa gitu ini lebih sesi webas gitu teman-teman jadi ada yang mau ini gak? ada yang mau oh iya mau ini gak? mau gignya gak? gak perlu gak perlu ayo deh mungkin kalau yang mungkin masih lagi dari tadi lah dari yang di buat kan kalau biasa kan di industri di dunia kan kayak gila gak cuma industri biasa dia ada kayak boleh lakukan aktifing dan teman-teman gitu kalau bisa keren-keren itu tina-tina apa ya mau ngomongnya kayak oke pengennya itu berapa sering dan itu kan sebenarnya ngaruh nah kalau ngaruh ngaruh banget kalau gue dulu sih biasanya kita gak ada ininya banget ya gak terlalu mustri harus setiap hari atau sebulan itu gimana ya kalau gue dulu pas masuk itu kan gue bekas bekas senior lah jadi pas gue masuk itu selama ekspektasi gue bisa kelar itu bener gue kan ngasih kayak oh ini kira-kira dari dia itu butuh 2 minggu misalnya ya gue kejar aja gitu jadi gue kejar waktu itu contoh 2 minggu berarti kan 10 hari ya buat 13 ya karena kan 1 minggu nya biasanya gitu nah itu pokoknya gue masuk itu gue lihat oke gini-gini gue rancang sini gini-gini terus beres kayak gue bisa beresin gak nyampe seminggu gitu selama gue nyobain kerjain begitu dapet terus itu gue biasanya gak pernah dikontrol tapi kalau yang gue gak tau perspektif yang orang barunya tapi kalau gue dudukan masuknya disitu kan habis udah ada pengalaman ya intinya ya jadi disana itu selama gue punya jadi ya udah lepas tangan kalau gue sih gitu ya tapi mungkin kalau yang baru tuh biasanya ada probation 3 bulan 3 bulan tuh gajinya kayak mungkin UML pun kurang ya kan masih ngecek lalu itu bisa adaptasi di tempat kita tembara blablabla dan gue itu kan kerja disana gak pernah dateng kantor jadi gue kerja wefa kan jadi gue gak pernah dateng kantor tapi gue kerjanya waktu itu gue minta kerjanya gak ada jamnya jamnya jadi gue tuh kerjanya biasanya rodi di awal di akhirnya santai-santai karena kalau gue di kantor sama audurnya tuh lebih enak ini mungkin curcol dikit kalau gue tuh sistemnya kalau udah beres kerjanya misalnya 2 minggu nih 2 minggu terus gue kerjanya misalnya ya Jumat keluar nih seminggu pertama gitu terus itu satu minggu sama satu minggu kedepannya gue mau main katanya main aja 5 hari gue kerja begadang ya mungkin gue bangun agak siang terus kayak gitu gue kerjain sampai kayak subuh jam 4 jam 5 gue tidur betar pokok siang lain gitu terus bener-bener full udah udah abis itu gue main aja itu ya itu to be fair kalau gue boleh curah itu sesuatu yang dulu kerja di studio sebelumnya wah nah sekarang dulu kan 9 to 5 yang dimana pas zaman Covid itu kan yang WFA nya mesti kayak absen online gitu ya jadi kayak ada jam 9 tuh ada absen nya terus udah gitu nanti pas block out nya absen lagi udah selesai gitu gitu sih kalau dulu dulu jangan lupa tuh ada kayak seminggu sekali sekarang gak tau gimana ya tapi dulu sih gue seminggu sekali kita kayak lapat minggu ini mau ngapain aja kalau kalau emang deadline nya yang mefet bisa setiap hari pagi gue dateng rapat sama sebuahnya gue kemaren kerja apa aja hari ini gue mau kerja apa aja bener besok laporan lagi kalau menurut gue pribadi ya kalau menurut gue pribadi ya emang sih kita bisa tau temen-temen kita kerjanya apa cuma gue itu males ngedengerin yang lain pacot aja sih sebenernya kayak gue kan oh yaudah gue kerjain ini kalau gue tuh maunya yaudah gue selesai gue cabut gue kerjain lagi tapi kan kalau fisik kan gak bisa mesti jam dulu tungguin kalau misalnya meeting nya WFA kan paling gak ya lu ngomong terus udah sampai ngomong terus attack kerja lagi ya atau gak ya grinding exploration gitu nah terus udah gitu lebih tepatnya sih ini kalau stand up gitu anak-anak kalau kerjain sebagai tim itu lu juga perlu tau artis yang lain tuh kerjainya mana sih karena kan lu harus masukin kayak yang dulu misalnya atau kan 3D nya belum jadi terus gue gak bisa progress nungguin 3D nya ya lu harus tau dia ngapain gitu atau kayak bikin efek gue mau bikin efek serangannya ada cakarame terus dari itu mau netuin efeknya tuh harus ya apapun kasusnya pokoknya nungguin si efeknya lah ya kan lu gak bisa kerja kan nungguin dia kan jadi ya lu harus tetep aja update juga jadi serba kalau diomongin yang serba salah juga sih maunya mau bisa cepet IDR nya tapi ya maklumat tanya ya lu perlu tau juga gitu sih udah ini jawab ya gila temen-temen yang lain ada yang apapun oh iya mau ini ya iya yaudah mau nanya aja seberapa jauh kayak skill intern game programming sama skill junior atau senior kayak kan katanya tadi tuh sampai job studan bagian gitu kan biar keep up itu seberapa jauh gitu kan katanya tadi juga di BINUS udah gue favorites tapi pas jadi intern di faktornya ternyata posisi jauh banget gitu kayak ada contoh konkretnya gitu seberapa jauh itu bisa digamparkan gue belajar ulang lagi semuanya karena apa yang gue belajarin di BINUS itu itu pas gue belajar kan dari kebanyakan dari YouTube ya kayak kan biasanya kalo kuliah tuh semua S1 tuh biasanya rada basic kan kayak paling disini coba deh mekanik disini yang belajarin ya yang programming ya yang paling susah tuh belajarin apa sih disini olider olider iya nah itu kan biasanya kalo lidah iya kalo bikin game karena dulu kamu gak tau gimana dulu itu diajarinnya basic kayak olider tuh gimana itu cara apa mau trigger gimana gerak di play gimana that's it bikin game-nya dari awal kayak kayak liat-liat tutorial mungkin liat di YouTube-nya brand list gitu-gitu YouTube apa aja nah itu kan kalian belajar itu semoto-semoto tim dari mau bikin game tempat-tempatan misalnya turn person dari channel ini lagi bikin lagi turn best dari channel ini bikin action game dari channel ini terus semuanya itu nyampur-nyampur tuh jadi yang mana yang bener itu gak tau sebenernya bukan salah mereka gitu karena tutorial di YouTube ini biasanya tujuannya tuh buat yang penting jadinya bisa gitu sedangkan kalo di kantor tuh gitu kodingnya kodingnya itu lu koding itu harus bisa dibaca dengan bener sama orang sebelah jadi itu-itu yang gua belajarin di sini dan yang kalo gue terlisir emang gak diajarin juga karena itu sangat bukan teknisnya ya mungkin agak subjektif dan agak praktekinnya agak susah karena kan itu mesti kerja sama orang yang udah pernah begitu jadi kalian tuh gak akan tahu kodingan kalian tuh walaupun jalan yang dibaca itu jelek karena belum ada orang industri yang bacain itu jadi begitu kalian masuk itu pas kerjasama sama orang industri intern tuh harus bikin game sendiri jadi ada intern yang gak diajari kalo intern yang diajari kalo intern yang diajari ini ngulang terus nih jadi satu prasionalnya dipanggil dua kali itu gue dejarin semua tuh jadi dulu mungkin gue termasuk oki ya dapet seniornya tuh yang kayak lebih perhatian lebih peduli gitu ya jadi gua tuh berkembangannya juga cepet nah itu gitu-gituan tuh yang gua banyak dibilang untuk unlearn semuanya lagi karena mindset gue buat koding tuh dulu udah dibilang salah bukan salah sih mungkin kurang efisien ya mungkin kurang kurang optimas lah itu jadi sistemnya itu gue belajar ulang lagi kayak apapun yang gua dulu belajarin itu kebiasaan-biasaan gue itu harus gue lupain lagi dan menurut gue itu lebih susah daripada belajar koding klien no karena lu udah biasa pake oh gua bikinnya biasa kalo eh apa ya kalo karakter cara gerakinnya gini terus ternyata salah gerakinnya jauh gini untuk project depan lu mesti bikin ulang lain dengan yang baru diajarin sama kantornya nah itu adaptasinya suka banget karena lu udah berkari-kari selama kuliah kan nyobain bikin game gini ternyata salah gitu ya jadi harus di dinilai kalo mungkin pertanyaannya seberapa jauh gimana ya cara kasih bahwa konfliknya ya mungkin anggap aja sih ya gini ya gua selama gua menelihat anak-anak di intern itu gak ada yang bisa on part sama junior programmer di kantoran yang udah kenalaman gini ya gitu sih anak-anak intern itu bisa bikin n-nya tapi prosesnya itu libet-libet dulu nah jadi buat kalian yang nanya ya kenapa sih ada manggam biasa ngelenggak bayar gitu karena kalau manggam itu perusahaan itu atau studio itu ya dibebani sama kalian kalian ini karena biasanya komitnya salah nama model yang beratakan namanya ada yang campur fungsinan bekas indonesia terus udah gitu komen-komen yang asal terus dress letak dressnya gimana spasinya semaunya terus udah gitu tulis nama juga kayak ini demen banget orang gak tau itu di tempat gue ya eh di tahun gue dulu banyak banget anak temen-temen gue ya anak-anak binus gue ya intern itu selalu pernahnya kebanyakan tuh bikinnya kayak variable yang yang kalo yang looping kayak i kan kayak i blablabla tapi varial lu biasanya tuh yang tigit body R colider col terus kayak kayak gak deskriptif gitu terus kayak ngomonginnya yang mending kalo itu doang kalo misalnya ini integer x1 x2 x3 itu x-xs itu apaan aja udah nonton pocap kan gimana kan gak tau gak jadi apaan jadi yang itu ini dia ini secara penggunaan kalian cepet dikali mau 1 kali pasti ngomongin gimana kali jadi 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 itu hal-hal sesimpel gitu ya kayak dulu juga gak tau kan jadi hal-hal kayak gitu itu ya belajar sendiri sama kayak ngecek 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 bahwa suatu objek itu tidak ngecek ternyata lebih cepet kalau ngecek is rule terus di dalam buruk dikasih negasi cepet ya malah tidak sama dengan rule ya jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh ya gue juga baru belajar di kantor kalau di kampus kan basic gitu gimana kayak gitu sih udah oke gimana teman-teman ada ada lagi gak yang apa pun pas tadi kakak kan sempet jengung bahwa apa tadi kan kakak sempet singgung bahwa game designer itu benar-benar detail bangka kalau kakak hal apa yang benar-benar membantu kakak sebagai game programmer waktu kakak pernah masuk kerja gitu kayak hal tambangan apa hal baru apa gitu yang benar-benar kayak oh gila dengan anda ini tuh membantu banget benar-benar saya sebagai programmer intinya gini game design yang bagus itu kalau di kantor itu kalian kasih ke programmernya dia diem gitu buat yang mau jadi game designer ini ya kalian tunjukin jangan player jangan dari perspektif pemain game kasih ke orang seindustri yang ngerti cara buat game terus kayak kalian tanya aja ini kalau disuruh buat game kayak gini menurutku gimana ini ini gimana dia dia bisa nyerang pas dia nyerang di tengah animasi apakah dia bisa lompat apakah dia bisa apakah dia bisa mungkin kita ambil contoh kayak main sos lagi nyerang ini apakah bisa animation casteling bisa memblokkan bisa melokan bisa jalan bisa menenguk bisa apalah bisa nyari main nah itu kalau gitu-gitu kalau gak ditulis di gini gimana cara lo poding gak bisa tahu kayak gitu-gitu sih jadi kalau ditanya hal baru ya apa ya hal baru itu mungkin sebatas karena dari pengalaman gue game itu kan gue buatnya selalu sendiri disuruh disuruh buat sama orang lain itu baru kerasa gitu jadi kayak cara modingnya kan lu punya cara segeri misalnya kayak ada yang bikin gimana kayak apa ya yang sekarang susah tapi entah iya bikin atau inilah kita balik lagi ke game flavor itu kan cuman di tap-tap doang cuman yang mau bikin ada twistnya bisa nepak itu jelas pas kalian tag layarnya itu tag gimana lagi mungkin kalau contohnya game action agak susah kayak turn best kayak turn best stafel gitu ya pas pas lagi orang lain bisa interak gitu-gitu harus jelas siapa yang bisa interak siapa yang bisa sudah ada disitusi oh gimana ya udah 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 oke gimana temen lain ada pertanyaan gua ini berarti habis ini ya habis ini kan udah pada dapet loh udah udah tau harusnya satu semester beropeng lainnya kata 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 ada yang udah tahu pasti yakin banget waktu itu wajar sih wajar sih wajar sih yang getih ketek kuning penerbangan di di perempian kalau tanya Halo Denny Mungkin aku mau nanya lagi Sebenarnya Membuatannya Sebenarnya ada sih Kalau mau lihat Ada banyak Tapi Ke Bentuk game nya kayak gimana Jadi Biasanya kalau kita Mau bikin Kita berkaca Kepada yang udah jadi Karena kan ada tuh di Google-Google kalau kalian search itu Formula defense Bahkan game kayak Genshin defect aja Aduh itu hitungannya Defense kali attack kali berapa Itu berkacanya bebas Tapi tadi emang jadi bisa Jadi kita tetap Tidak tetap lagi Tidak tetap lagi Karena Tidak juga sebenarnya Tapi buat semuanya Buat semuanya yang mau bikin game itu Bikin game yang unik itu Tidak selalu bagus Jadi Gini Ada Ini sebenarnya Diskusi menarik ya Kenapa sekarang Klipple A itu Lagi agak turun Karena Klipple A itu kan Mau main aman Ini Sebenarnya gak mutas Tapi Mereka itu mau main aman Klipple A Jadi Pada dasarnya mereka Bikin Mungkin yang Kalau penting Kaya 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 Apa Ini Asset Asset Kaya 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 kenapa triple nya orang tuh pada mulai jemduh gitu ya jadi makanya industri game ini secara overall tuh sedang tidak baik-baik saja ya sedang tidak sudah jemduh, karena lagi gitu mungkin orang kalau mau ngomong versi trendnya atau kayak orang bilang tag winter ya tapi mungkin omoran nya kayak gitu ya karena triple nya tuh gitu-gitu doang makanya sekarang tuh kalau ada yang menjadi developer ini tuh ada kesempatan karena sekarang ini lagi dibiak, dibiak banget karena ini tuh kan budgetnya, ya budgetnya seadanya tapi biasa mesti orang bikin karena pengen bikin ya jadi karaktifitasnya tuh buka jadi mereka tuh gak ada sesuatu yang add specs buat bikin game yang aneh-aneh kayak misalnya lu bikin, ah mancing money ya tapi ya kan ikannya begitu dipancing luar di maiz gitu kayak gitu kita lah pokoknya mau bikin seane apa itu kan bisa gitu jadi kalau lu kayak gitu lu gimana benar-benar balik lagi sih kayak tadi sih lu mau bikin formula game misalnya lu mau bikin game yang unik gitu ya misalnya lu tag sama defense tapi setiap lu gugul tag nya defense nya itu kebalik ya setiap lu, kalau semakin rendah itu defense nya semakin rendah juga defense nya gitu-gitu gitu-gitu ya bisa aja gitu tapi kan biar lu reksip nya ke pemain itu harus menyesuaikan sama pekanis dan baru nah orang mau tuh yang main game itu itu kalau misalnya lu main bikin game nya kayak game yang main stream apa segala ya misalnya kayak game bagi ini contohnya kan ini juga yang yang pokoknya ini nya game nya kalau lu main game itu misalnya kalau boleh lah boleh Ya, bukan Mobile Legends kalau lo grafik karakternya, kalau lo bunuh orangnya lo yang kalah misalnya gitu Tapi teman, yang ini out of the book sih iya Cuman, wajarnya itu kan kalau dulu udah kenal Jadi, mau gak orang-orang lu tuh mancing orang lain Apa, nge-mainin game lu dengan mekanik yang mirip tapi gameplaynya beda Jadi, ya balik lagi sih Karena, kalau masalah datanya jemput programnya lebih Setiap detik kita ngomongin ya, ada game baru yang keluar Jadi, lo sayang itu baik-baik Terus, game gajah itu kan sekarang banyak-banyak macam main dari yang lu aja Ada yang lu mancing aja Jadi, gitu-gitu lah Orang tuh, go free to play gitu Lo harus expect berarti komain lo sesuai Karena apa harus Menurutinnya kembali kandung ya Gitu 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 harusnya Jadi gini sih Perpajakan itu apa yang diajari deh Sebenarnya bukan perangkat robotnya Belajar sama keluarga Belajar laporan pajak itu gimana Makanya gue sekarang kalau ada temen minjem duit Balik di duitnya tuh selalu lewat kayak Gojek atau kayak GoPay begitu Atau setiap warna Karena kalau mereka tingkat Meski laporan pajak malas aja Ya gitu-gitu pasti udah tau lah yang pernah Ya ada yang gue tanya lagi selain pajak sama KPR ya Eh Red Red kalau uangan kerja gak? Gue tanyain juga ntar gue tanyain sama ownernya Tapi kalau mangan lagi enggak sih Yang nyelan mangan lagi enggak Programer kita tuh sekarang harusnya Yang tetap tuh cuma dua ya Juga di luar Jakarta Ini Antar ditanyain Mungkin Ini Ini lumayan jauh sih harusnya tapi nggak tahu deh kalau misalnya soalnya tanggal WF itu kalau biasanya gua sering rekomen bukan ngajar di skillful itu gua sering rekomen gua sering lihat aja ada yang ujung-ujungnya selalu lulus dari situ dia tuh bayar kursus juga kan gua ada gua sebenernya ada salah seberapa orang itu ada kayak private gitu jadi gua tuh sama dia tuh kayak ada puluh-puluh berapa game gua bikin dari nanti game-nya kecil kayak lewak-lewakkan terus kayak mungkin kayak termbas sederhana gitu-gitu nanti dia coding-nya dia komen nanti gua bacain gua reviewin gitu-gitu nah tapi biasanya tahu ya nggak nggak semua tuh ngomong-ngomongnya gimana gak semua tuh kayaknya sih game sebenarnya ya tentu kalian pasti udah merasain ya teman-teman mewakili kanan yang masuk sini udah merasa sangat rusak bisa jadi ya ya pengen bikin game itu ketipas sama pengen main game jadi sama itu nggak cuma kalian doang itu kayaknya dari gue denger-denger semua angkatan tuh pasti itu ya ada banyak ada yang yang masuk tuh gue pernah ngobrol juga sama dulu tuh kajunya tuh sih ini ya kok antri kalian ketemu antri cuaca dulu kan sebelum perhatikan sih iya gua pernah ngobrol-ngobrol juga sama dia karena itu sebagian juga kayak dalam tarang ketip salah dari kayak marketingnya ya kayak ngertinya kan mau naik orang tuh bilangnya kayak oh iya nanti bisa tampil main game gitu gitu loh sini ya masuk 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 ya nggak bisa disalahin juga sih kan pokoknya duit ya kayak kita let's be real ya ya gua juga kalo misalnya ngomongin moral ya apa duit ya kalo udah berhubung segala macem itu mau buat game kayak konfok gua gua kerjain kalo duitnya banyak udah maju banget sih ya 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 yang bikin kalian belum terlalu ngalamin seberapa perlu butuh duitnya tapi ininya kalau ada orang bilang apa duit banyak tuh nggak mungkin ngomongin mas ngapasih di bikin orang bahagia tapi nggak punya duit tapi kita bahagia Jadi kayak gini itu sangat sedap seperti nampilan Tapi ya intinya kalau melihat bekerja dari kayak gitu Ya di semua anak itu sih pasti ada sih gitu Ya gue gak ngeja sih kalau misalnya kalian mau lulus disini Ujung-ujungnya pengen game atau enggak Terbanyakan juga temen gue yang terus lihat itu sekarang gak menjadi game Karena antara dari awal udah merasa dalam cara meniksa di urusan Atau ada yang merasa aduh di industri game gini Tai banget gue bingung dah Ada yang masih kerja sedikit kayak gue Bisa ditujari lah temen-temen gue yang masih loyal di industri game ya Selain gue Beberapa ada yang berusaha sendiri udah bekerja lama nabuk Ya cabut di usaha Nah kayak gitu-gitu sih Kembali jadinya tadi udah Oke mungkin Selanjutnya Oh ya gimana temen-temen ada yang masih keluar lagi Gimana tadi Gimana tadi Gimana temen-temen jadinya Gimana temen-temen jadinya Ada Ada yang mau belajar 3D Lagu 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9 Oh lumayan banyak ya Sebenernya gua punya komunitas ini sih Gimana tuh sama temen gue yang anak di arti juga Kita kan konten di Youtube Kita tuh punya komunitas Artis 3D Ya nanti mungkin kalau ada yang tertarik, kalau belajar lama sebuah-sebu, banyak di situ ada yang ngerjain kayak iklan et al-Foxel, ada yang bikin proyek pemerintah kayak yang proyek ada animasi bahwa-bahwa-bahwa Apanya banyak sebuah-sebuah, ada yang ini, ada yang ahli bikin furi, Oh iya kenapa, ya cari nama gue nya gitu harusnya muncul, ya ada berapa hal ini lagi, lagi AFK ya harusnya lagi-lagi, lagi sebuah hal ini, lagi sebuah hal ini, lagi sebuah hal ini, Ya pokoknya itu lah, kalau ngobrol-ngobrol bisa relasi tujuan, biasa temen-temen gue disitu semua banyak ada game dan juga, Kemarin tuh ada ini, ada salah satunya ini ya, si Koko Andrius gitu, ada yang tau kan? Yang nantar studio ini, mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga sama sesama, ada yang tipe ngobrol-ngobrol juga tau kan? Gak terlalu ini ya, sama Andrius tuh cuma nyoba-nyoba, itu kalau ngobrol nggak tau ya, kalau ngobrol-ngobrol nggak tau ya, kalau ngobrol-ngobrol juga sama sesama, ada yang tipe ngobrol-ngobrol juga tau kan? Oke Terima kasih teman-teman, semoga berhasil menghasilkan peluang-peluangnya Terima kasih Ada yang tadi, yang kasih, kasih apa aparat, dia sendiri, bener-bener CV itu kan, yang kek harus opat, lelelelah, ada yang segera misalnya, itu apa-apa yang pernah, pokoknya pas, pas kerja ada temen yang, oke, apa-apa, mumis kerja gitu kan? Ini mumis kerja gitu Memoja dong Iya Kemudian sini gak pernah, tapi pokoknya yang bener, tolong ya, gitu Terus habis itu beberapa, gitu, yang anak-anak sampai, sayang Walau, saya info itu kayak, apa-apa ya, ini ada yang opo ini, katanya dari itu, katanya Itu kan, terus kan, dilihat Setelah ini doang nih, infonya nih, cuma kayak, gak ada budi tau tau CV gitu ya Gak mau mau apa-apa ya Iya, gak mau mau apa-apa Jadi, tolong buat temen-temen yang nanti mau apply, lalala, intem, apa-apa pun Setidaknya, rada bersamasi, jangan kayak langsung CV gitu, gue mau kerja CV gitu, gitu Oke, mungkin, gitu aja, dari, apa namanya, sesi, kira saya tadi Ini, jangan lupa Jangan lupa, ini ya, fixiting EDC Thank you buat yang udah hadir Dan thank you juga buat Theo yang udah nangi Iya, bisa berubah lagi di sesi CV Ini jangan padahal cabutu yang ini, kong-kong-kong Oke, thank you Oke, thank you Wow Thank you